Salam sejahtera dan salam perpaduan. Nurul Izzah Anwar diminta menggunakan jawatan barunya sebagai penasihatkanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menggesah kerajaan menghentikan projek Pulau Selatan Pulau Pinang PSI. Timbalan Presiden Gerakan, Oh Tong Kiong mengingatkan Nurul Izzah bahwa dia juga pernah menentang sekeras-kerasnya projek itu. Saya mengingatkan penasihatkanan kepada Perdana Menteri Nurul Izzah supaya mesti berpegang pada prinsip menentang penambakan laut ini. Sekiranya Nurul Izzah masih memegang pandangan yang sama, beliau harus mencadangkan agar Anwar mengarahkan kerajaan negeri Pulau Pinang membatalkan serta murta rancangan ini katanya dalam kenyataan media. Menurut Oh, Izzah pernah mengeluarkan kenyataan bahwa dia dengan tegas menentang projek itu dan mengatakan masih belum terlambat untuk menghentikan rancangan tersebut. Beliau menekankan bahwa nelayan di Pulau Pinang sangat menentang rancangan penambakan selatan karena ia akan menjejaskan kehidupan mereka secara serius. Rakyat dan banyak pertubuhan bukan kerajaan juga menentang keras kerana rancangan ini akan merosakkan ekologi perairan selatan Pulau Pinang dengan serius dan akan membawa bencana yang dasar kepada sejumlah besar hidupan marin katanya. Oh merujuk kepada kenyataan Nurul Izzah pada Julai 2019 yang menyatakan bantahan terhadap projek itu dan mengatakan masih belum terlambat untuk menghentikannya. Pada masa itu, Izzah juga berkata pemberian pampasan kepada nelayan dan pembinaan jalan tidak akan menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas di Pulau Pinang dan projek itu akan memusnahkan alam sekitar. Sekumpulan nelayan yang menentang projek tersebut sebelum ini enggan menerima sebarang tawaran pampasan daripada kerajaan negeri. Persatuan nelayan Pulau Pinang menegaskan mereka perlu berjumpa dengan Anwar terlebih dahulu sebelum menerima sebarang tawaran. Projek PSR kini terhenti selepas kelulusan penilaian kesan alam sekitar pertamanya dibatalkan pada 2021.